Nah, Himat! Nah, Himat! Nah, Himat! Sawadikha, arutsawarkha, raritsawarkha, sabay dimay Yang artinya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, apa kabarnya? Kali ini kita akan merangkung film horror komedi dari negeri gajah putih Yang berjudul Pimak Prakanong Film ini dibintangi oleh Mario Maurer sebagai Mak David Cahorna sebagai Nak Kong Saton Jongwila sebagai Pua Natapong Carpong sebagai Ter Wiwat Kong Rasri sebagai Sin Dan kan tapatpon Dan kan tapatpon Dan kan tapatpon Ah, jing Oke, tanpa pajang lebar lagi Mari kita mulai alat cerita filmnya Film diawali dengan naik yang sendirian di rumah sedang mengalami kontraksi parah Dia meminta tolong dengan suaranya yang merintih kesakitan Setelah itu, film pun baru dinyalai Ketika sedang berada di tengah medan perang di Kem Medis Ter tersebut mengeluh takut kalau mereka kalah dalam perang dan mati Pua memukul kepala Ter dan mengatakan seolah-olah dunia sudah mau kiamat saja Tidak lama kemudian Mak datang dengan ditandu menjerit-jerit merasa kesakitan membuat yang lain khawatir Padahal dia cuma terkilir saja Mak merasa khawatir dengan keadaan istrinya nak yang sedang hamil tua Membuat yang lain jadi merasa sedih Namun Pua mencoba menaikkan semangat dengan mengingatkan mereka dalam film 300 Yang mana hanya dengan pasukan 300 saja bisa melawan ribuan pasukan Tapi Ter memotongnya dengan bilang mereka semua mati Pua terhenti dan cuma bilang kalau dia tidak menontonnya sampai habis Pua melalutkannya dengan mengingatkan film The Last Sawurai Yang berjuang habis-habisan sampai akhir Semangat mereka pun terpacu dengan bacat menuju Tsu Pua Tapi mereka baru sadar kalau percuma juga melawan pasukan bersenjata dengan hanya memakai pedang Mereka berlima terus berjuang sampai akhirnya perang pun berakhir dan mereka selamat Setelah itu Mak mengajak teman-temannya ke rumahnya di desa yang bernama Prakanong Sesampainya di rumah Mak memanggil-manggil nak Tapi tidak ada jawaban Akhirnya Mak berfokus pada ayunan bayi yang sedang berayun Namun tidak ada siapa-siapa di ayunan itu Mak kaget karena tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh nak Mak dan nak pun melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu Mak menggendong anaknya yang baru pertama kali dia lihat Dan memberinya nama Dang Mak menghampiri teman-temannya untuk memperkenalkan nak Dan Mak juga menawarkan teman-temannya untuk tinggal beberapa hari sebelum pulang ke desa masing-masing Malamnya Mak dan nak mengobrol santai Sambil melepas rindu Setelahnya nak meletakkan anaknya di ayunan dan menyanyikan lagu tidur Akan tetapi di sekitaran rumah Mak Anak-anak dan warga menangis ketakutan mendengar suara nak bernyanyi Paginya Sin bangun tidur kemudian memberi makan burung yang mampir Akan tetapi Puak menendang Sin karena mengganggu tidurnya Nak datang mengajak teman-temannya untuk belanja di pasar Sesampainya di pasar Mak dan teman-temannya heran kenapa warga melihat Mak seperti melihat hantu Saat Mak dan teman-temannya mampir di bar ala-ala desa Mak bingung kenapa pemilik bar menyuruhnya untuk melihat nak dari tengah-tengah kedua kakinya Sebelum pemilik bar itu mengelesaikan kata-katanya Anaknya datang menghentikannya dan masuk ke dalam rumah Malamnya teman-teman Mak berkumpul sambil membahas apa yang mereka alami di pajak tadi Sin bilang ke teman-temannya kalau dia merasa nak itu adalah hantu Namun teman-temannya hanya tertawa Kemudian Puak menyuruh Sin memanggil Mak untuk berkumpul bersama mereka Tapi Sin merasa takut Saat Sin mencari Mak di rumahnya Sin heran kenapa rumahnya Mak seperti udah lama ditinggal oleh penghuninya Sangat berbeda dari pertama Sin melihat rumahnya Mak Sin pun lari terpirit-pirit menghampiri teman-temannya setelah melihat tangan nak Sin mencoba menyakinkan teman-temannya kalau nak itu adalah hantu Namun teman-temannya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sin Paginya mereka bersama-sama membantu Mak di halaman rumahnya Namun Sin masih merasa ketakutan Mak menyuruh Ter untuk mengambil kapak di dalam rumahnya Sesampainya di rumah Mak Ter teringat kembali dengan kata-kata Sin yang mengatakan kalau rumahnya Mak Seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan penghuninya Saat melihat nak Ter penasaran dan mencoba melihat di antara kaki nak Ter menghampiri Sin dan mengatakan kalau nak bukan hantu Dia sudah melihat di antara kaki nak Setelah itu Ter BAB di semak-semak Dia kaget melihat ada mayat yang terkubur di dekatnya Ter pun lari terpirit-pirit tanpa menyadari sudah menabrak sarang lebah Saat Ter mencoba untuk mengatakan kalau dia melihat mayat Teman-temannya bingung Ter berkata apa Karena seluruh wajahnya habis disengat lebah Ter mencari kertas dan pena untuk menjelaskan apa yang dilihatnya Teman-temannya kaget karena Ter menulis nak itu adalah hantu Setelah mengetahui kebenaran itu Ter dan Sin mencoba untuk memberitahu Mak kalau nak itu adalah hantu Namun sebelum Ter mengatakannya Nak muncul di sampingnya mak Tidak lama kemudian Bu A dan E pun datang menghampiri Ter dan Sin Mereka membisikkan kalau pemilik bar yang dulu mereka jumpai telah mati di bunga nak Karena mencoba untuk bilang ke mak kalau nak itu hantu Mereka pun tidak jadi untuk mencoba memberitahu mak Sebelum mereka mau pergi meninggalkan rumah mak Nak menawarkan mereka untuk makan malam Mereka pun tidak berani menolaknya Di saat makan malamnya sudah siap Mereka ketakutan karena yang mereka lihat cuma ulat belatung dan dedaunan saja Mereka pun terpaksa memakannya karena takut melihat nak Setelah itu mereka buru-buru pergi ke rumah seberang yang mereka tempati Tidak lama kemudian Mak datang menghampiri mereka Mak kesal karena tiba-tiba mereka pergi begitu saja Teman-temannya mak berusaha menyakinkan mak Kalau istrinya itu sudah menjadi hantu Tapi mak tidak percaya dan mengusir mereka semua Besok malamnya mak dan nak pergi ke pasar malam bersama Mereka bersenang-senang menghabiskan malam Ternyata diam-diam temannya mak mengikuti mak karena merasa khawatir Mereka sudah menyiapkan air dan beras suci penangkal hantu Saat masuk ke wahana rumah hantu Mak merasa ketakutan Tapi berbeda dengan nak Malah hantunya yang takut padanya Tidak lama kemudian Teman-temannya mak menculiknya untuk menjauhkannya dari nak Setelah mereka berhasil menculik mak Mereka lari ketakutan karena dikejar oleh nak Sampai di hutan Mak berdebat dengan teman-temannya Karena bersekeras kalau nak itu belum mati Mak pun pergi meninggalkan mereka Saat mereka mengejar mak Mereka melihat mak sedang kesakitan Karena bekas luka saat perang terbuka Namun mereka mengira mak adalah hantu Karena kesakitan di saat dilempar beras suci Di saat mereka sudah jauh dari mak Buak bilang ke teman-temannya mungkin selama ini yang hantu itu mak bukan nak Jadi mereka semua mencari nak untuk melindunginya dari hantu mak Mereka pun membawa nak dan dang pergi dengan perahu Di perjalanan mereka dikejar oleh mak Mereka mencoba bilang ke nak bahwa mak sudah mati ketika perang Di saat mak mengejar mereka Mereka bingung kenapa hantu tidak bisa berenang Mereka pun menarik mak ke perahu Mak nanya kenapa mereka lari darinya Ter mengatakan kalau mengira mak hantu karena kesakitan saat dilempar beras suci Mak menjawab kalau dia kesakitan karena berasnya mengenai luka di saat perang Di setelah-setelah mereka berdebat perahu mereka pun hampir tenggelam karena kelebihan muatan Di saat perahu mereka hampir tenggelam Ter bertanya Kalau bukan mak atau nak hantunya jadi siapa hantunya Tiba-tiba cincin yang ada di jari mayat yang dilihat ter terjatuh dari sakunya E Mereka pun langsung mengira kalau hantu yang sebenarnya adalah E Buak menyuruh Ter untuk menendang E dari perahu Setelah itu mereka pun cepat-cepat mengayuh perahu dengan tangan Saat Ter menerima pendayung perahu Ter baru sadar kalau pendayungnya tidak mungkin bisa diambil karena jaraknya terlalu jauh Ter pun berdiri dan mencoba untuk melihat dari tengah antara kakinya Ternyata nak benar adalah hantu Mereka pun ketakutan dan melompat dari perahu untuk menyelamatkan diri Scene yang gak bisa berenang pun tiba-tiba bisa berenang karena nak memegang wajahnya Di saat mereka mau lari dari tempat itu Mak menolak untuk mengikuti mereka Terpaksa Buak memukul kepala mak pakai watu sampai pingsan Kemudian mereka berlindung di kuil bersama biksu Nak pun muncul di kuil itu Biksu mencoba melawannya dengan air suci Tapi Peter tidak sengaja mengumpahkannya Kemudian Biksu mencoba melawannya dengan beras suci Tapi Sin sudah memberikan beras suci itu untuk burung makan Buak emosi dan menendang Sin Kemudian Biksu bilang tidak usah takut Mereka aman selagi mereka masih di dalam lingkaran tali suci Tapi mereka malah menendang Biksu keluar dari lingkaran tali suci itu Setelah itu Lilian pun tiba-tiba padam dan kemudian hidup lagi Selagi mereka tiba-tiba terikat Biksu melarikan diri dari jendela Di saat mereka ketakutan sambil terikat Mak dan nak malah saling memanggil nama Di saat itu juga A tiba-tiba muncul dari pintu belakang kuil Mereka pun semakin ketakutan karena masih mengira A adalah hantu Mereka pun mengorbankan Buak untuk menabrak A karena tubuhnya dibasahi dengan air sencing Namun akhirnya mereka tahu kalau A bukanlah hantu A memiliki cincin itu karena mencurinya dari mayat nak Dia mencurinya karena sedang membutuhkan uang untuk berjudi Buak pun berkata kalau A ternyata bukan hantu Tapi penjudi kelas kakap Di saat mereka berdebat Sin mengatakan kalau mereka lupa sesuatu Mereka lupa kalau nak masih berdiri di belakang mereka Mereka pun berteriak ketakutan Kemudian Ter bilang ke nak jangan ganggu mereka Mereka sudah beda alam Manusia yang berhubungan sama hantu itu sudah melanggar hukum Nak pun marah besar dan tidak terima dengan apa yang dikatakan Ter Nak menghilang dan kemudian muncul dari atas dengan posisi terbalik Nak berkata Kenapa mereka tidak bisa membiarkan Mak dengan dia Nak berkata kalau dia tidak mengganggu mereka Tapi Ter membalasnya kalau nak mengganggu mereka Ter bertanya kenapa nak membunuh pemilik bar Nak mengelak kalau dia membunuhnya Nak berkata kalau pemilik bar mati karena mabuk dan tergelam di sengai Tapi Puak tidak percaya dan mengatakan bercuma cantik tapi penipu Nak pun sangat marah dan berteriak Nak berkata kenapa tidak membiarkan dia bersama dengan orang yang dia cintai Mereka menjawab bergantian Kalau itu bukan cinta tapi keegoisan Kembalilah ke alammu dan mulai hidup baru di kehidupan selanjutnya Seperti pemilik bar yang tidak kembali lagi ke dunia setelah mati Kau sudah jadi hantu Tidak boleh lagi bersama Mak Kemudian nak menangis dan berkata kalau dia tidak boleh lagi disini Maka Mak yang harus ikut dia Di saat nak memanjangkan tangannya dan mencoba mencekik Mak Ternyata nak hanya menghapus air mata Mak yang menangis Nak menangis dan berkata ke Mak Setakut itukah kau ke aku Aku minta maaf Aku tidak bermasuk menyakitimu Aku tidak mampu hidup sendirian Maafkan aku karena membohongimu selama ini Itu karena aku ingin sekali hidup bersamamu Maafkan aku karena aku mati duluan mendahului Tolong berjanji padaku Kalau aku pergi kau harus tetap melanjutkan hidupmu Lalu Mak berkata Nak Aku tidak peduli kalau kau membohongiku selama ini Aku tetap mencintaimu Walau aku bodoh Tapi aku tak sebodoh sampai tidak tahu kalau istriku sudah mati Walau seluruh orang kampung mendariku Walau aku setiap hari makan daun kering Aku masih ingin selalu bersamamu Nak berterima kasih dan bilang Kalau mereka sudah tidak bisa bersama lagi Namun Mak berkata kenapa tidak bisa Anggap saja kalau selama ini tidak terjadi apa-apa Nak berkata kalau yang hidup tidak bisa bersama yang sudah mati Mak berkata Jadi cintaku adalah salah satu keanehan dunia Walaupun kau sudah mati kau masih menunggu kedatanganku Salahkah kita kalau terlalu mencintai Kau tahu kalau aku takut hantu Tapi aku lebih takut kalau kehilanganmu Yang tadinya suasananya menakutkan Kini menjadi suasana yang mengharukan Film pun dilakhiri dengan kilas balik awal mula Mak dan nak bertemu Tamat Sub indo by broth3rmax Buy audiobook